Sejak 2015, dokter gigi yang sukses ini mencari tahu apa yang membuatnya selalu kelelahan, napas pendek, sulit berjalan, dan rasa sakit luar biasa pada punggung. Gejala muncul tak lama setelah suaminya meninggal. Setelah konsultasi dengan pakar endokrin, kardiolog, psikiater, dan berbagai spesialis lainnya, tetap kondisi Tarazir tidak terdiagnosis, justru memburuk. Akhirnya, tahun 2017, Tara bertemu dengan pakar syaraf yang mendiagnosanya dengan Stiff Person Syndrome atau SPS. Kelainan syaraf langka yang menyebabkan penyakit autoimun menyerang satu dari setiap satu juta orang. Hingga kini belum ada penyembuhnya dan hanya ada pengelolaan gejala. Sementara di belahan dunia lain, pelari ultramarathon Shane James, yang dijuluki Tasmanian Devil, sangat paham dengan perjuangan Tara, karena ia pun menderita Stiff Person Syndrome. Anda merasa terlebih dahulu atau Anda merasa terlalu berat, dan ini adalah seperti berat. Di mana ini adalah 24-7, hari ini, hari ini, dan Anda mencari yang Anda tahu Anda akan mencari yang selama hidup Anda. Tara menulis buku dan mendirikan yayasan nirlaba untuk menggalang dana penelitian Stiff Person Syndrome, yang bertujuan agar pasien bisa didiagnosis lebih dini. James yang sepanjang hidupnya berharap akan adanya riset penyakit ini bertemu Tara di Facebook. Ia membantu yayasan dan meningkatkan kesadaran warga akan Safe Person Syndrome dengan berlari 880 km keliling Tasmania. James merampungkan rute 880 km dalam tiga minggu, mengumpulkan 20 ribu dolar untuk disumbangkan ke yayasan Safe Person Syndrome dari Washington DC, VOA.